Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menyemai Sepora yang kita dapat Sepora platyserum atau tanduk rusak Seperti ini yang kita kumpulkan Kapan hari Kita siapkan bahan-bahannya Yang pertama yang jelas Sepora Sepora dari platyserum Batu bata Palu Kemudian Alat semprot air Kokopit Kokopit Karena saya yang punya saat ini Medianya hanya Kokopit yang ada Oke Setelah ini Kita siapkan Kita Tumbuk Batu bata ini Agak kasar Setelah media Batu bata sudah kita Tumbuk Kasar seperti ini Ya Nanti sebagai dasar dari Tempat menanam Ini nanti bagian bawah sendiri Fungsi dari batu bata ini Untuk menyimpan air Ya Untuk menjaga Kelembapan Agar Benih dari Tanduk rusak Tetap terjaga Kelembapannya Oke Kita Aplikasikan Batu bata Kita kita masukkan Pada layer Atau Pada bagian Paling bawah Kita masukkan Ini Kita masukkan semua Setelah bagian bawah Sudah kita Isi Dengan Pecahan Batu bata Kemudian Kita masukkan Kokopit Nah Kita ratakan Kita ratakan Seperti ini Ya Oke Kemudian Kita Semai Sepora Dari Tanduk rusak Atau Pelatih seri Oke Kita Cukup Ambil Ya Kita Taburkan Rata Seperti ini Sebenarnya Kalau Kita pakai Media lain Juga bisa Seperti Kompos Atau Kita memakai Mos Itu juga Lebih Baik Ya Intinya Medianya Nanti Jangan Menggenang Yang penting Basah Dan Jaga Kelembabanya Kemudian Selanjutnya Kita Lakukan Penyeprean Atau Penyemprotan Oke Kita Semprot Kita Semprot Yang penting Rata Kita Semprot Semprot Sampai Rata Basah Seperti ini Oke Kemudian Kita Tutup Saya Memakai Bok Mika Biar Pertumbuhannya Gampang Terpantau Oke Seperti ini Kita Taruh Di tempat Terkena Cahaya Matahari Tapi Tidak Secara Langsung Kita Letakkan Ini Saya Letakkan Di Rak Bunga Sini Ini Atasnya Ternah Ungi Oke Seperti ini Terima Kasih Kita Akan Cek Perkembangannya Untuk Satu Minggu Atau Dua Minggu Kedepan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima